Halo semua, kembali lagi di channel Yudior Gaming Nah jadi di video kali ini kita akan bermain lagi game balap motor ya guys ya Gimana cuy untuk kali ini kita tuh tidak akan bermain dulu game MotoGP ataupun game SPK cuy Tapi kali ini gue tuh akan mencoba game lain yang tidak kalah keren yaitu game Red 4 ya guys ya Nah cuy pastinya kalau itu sudah tahu semua dengan game yang satu ini guys Soalnya cuy ini merupakan game yang sangat populer juga yang sering dimainkan oleh pencinta game balap motor ya guys Dan menarik lagi cuy hari ini gue tuh akan bermain game ini di PPSPP guys ya Wow jadi ini merupakan game mod cuy bukan game original soalnya guys kalau nggak salah game original itu ada di PC dan itu cukup berat guys Jadi disini cuy PC gue tuh nggak ngangkat Nah jadi kali ini guys gue tuh akan bermain aja di PPSPP cuy yang mana ini baru gue temuin juga guys ya Untuk modnya jadi ini keren banget cuy dan untuk gamenya sendiri ini merupakan game SPK 09 yang sudah dimod menjadi Red 4 guys Jadi terima kasih banget cuy buat modernya yaitu para S40 yang sudah memodifikasi mod ini ataupun game ini guys Buat kalian cuy jangan lupa dikunjungi dan di subscribe channelnya Dan juga buat kalian yang ingin download link sudah gue taruh di deskripsi guys Jadi langsung cuy Tapi lama-lama kita masuk ke gamenya Let's go Oke guys kita sudah berada di menu cuy yang mana bisa gue lihat Ataupun bisa kalian lihat disini tidak ada perubahan sama sekali guys Cuma diubah di bagian logonya cuy yang sudah menjadi Red 4 guys Jadi langsung aja disini kita menuju ke Quick Crash guys ya Oke jadi ini dia untuk bagian Quick Crash cuy ataupun backgroundnya disini tidak ada perubahan sama sekali Masih sama seperti originalnya SBK 09 guys ya Dengan sirkuitnya cuy disini ada 11 Yang pertama ada Phillip Island Kemudian disini ada Doha atau Losail Kemudian disini ada Palencia Ada Asen Kemudian Monza Dan disini juga ada Kelami cuy Wah ini Kelami udah lama banget cuy gue tunggu nyobain sirkuit ini Ini merupakan sirkuit yang cukup tricky juga cuy Ataupun setelah juga dan BTW Ini nanti akan gue coba cuman kapan-kapan aja guys Sementara cuy disini ada Miller Ada Misano Kemudian disini ada Donington Park Ada Bernou Ada Magnicorn Dan terakhir ada tentunya cuy disini ada Sirkuit Algarve 45 Langsung aja cuy disini kita tuh Menuju ke motornya Kira-kira ada motor apa aja guys Dan ini cuy yang pertama ada motor MP Agusta guys BTW cuy disini gue gak tau ini pabrikan mana guys Coba kalian komen cuy Dengan seri MP Agusta F4RR guys Dan untuk bentuk motor cuy Kalian bisa lihat disini udah Bener-bener jelas banget guys Tampilan cuy ini bener-bener keren banget guys Sementara cuy disini kita akan lanjut Ke motor selanjut cuy yaitu dari pabrikan Yamaha Dengan tipe YZF-R1 cuy Yang mana ini merupakan motor yang pasti udah kalian tau Apalagi cuy buat kalian Yang suka menonton di kejuaran WSBK cuy Ini merupakan motor yang dipakai Di tim Toprak sekarang ya guys Oke Sementara disampingnya Ada dari Yamaha lagi cuy Yaitu Ada seri lain yaitu YZF-R1 M Kalau tadi gak ada M nya Sekalian sekarang Itu ada M nya guys Dan untuk perubahannya sendiri cuy Oke kurang lebih disini Agak sedikit berubah guys Yang pertama ini cuy Yaitu agak sedikit Kelihatan rapi Cuma yang disini Agak kelihatan Sedikit agak lebih gede gitu Untuk yang seri M nya ini Kali ini kita lanjut ke Tapi itu yaitu Ada pabrikan dari Honda Dengan seri CBR-1000RR Nah ini kalau gak salah cuy Merupakan motor yang dipakai juga Di kejuaran WSBK Yang sekarang Dipakai oleh Sapi Pergi Gak gak salah Untuk liverynya juga cuy Sama ya Gisa ini bener-bener Apa itu kalau gak salah Di WSBK juga cuy Menggunakan ini Apa itu livery kayak gini deh Gak ada perubahan Sementara cuy Di sini dia Ada motor yang bisa gue bilang Pasti kalian udah tau Gisa ini sangat populer cuy Yaitu Kawasaki Ninja Dengan seri cuy ZX-10R Dan untuk WSBK Kalau gak salah Maka yang 25 R25 Kalau gak salah Maka yang 25 Atau yang ini cuy Kalau gak salah sih Yang 25 Yang seri 25 Kalau gak salah Sama ini cuy Ada dari Ducati Yaitu Dengan seri Vanigale V4R cuy Nah ini dia Merupakan motor juga Yang dipakai Di kejuaraan WSBK cuy Yang sekarang Ditunggangi Oleh seorang Alvaro Bautista Sementara cuy Di sini Ada dari BMW Yang bisa gue bilang cuy Ini merupakan Motor yang paling gede Dari segalanya Walaupun di sini Dari segi ekornya cuy Di sini Apa itu kelihatan kecil Karena memang di bagian depannya Itu benar-benar gede banget Yes Ini merupakan Kalau misalnya Di sini cuy Di sini Rada-rada penang semua Cuman Kalau misalnya cuy BMW ini paling gede cuy Yaitu Seri S1000RR Ini dia Mantap sekali Dan ini Kalian bisa lihat Dari segi Pembalap juga cuy Ini merupakan Pembalap-pembalap Dari ini Apa itu SBK sendiri cuy Kalau misalnya Dari segi Ini juga Mantap-mantap Dari segi Dari segi Ini cuy Wear pack-nya Ini dia cuy Dan ini aja cuy Kalau misalnya cuy Dari Maha Bansi ada Subskys Ada Bandspace cuy Oke Bandspace Kalau nggak salah Pernah di Ini juga cuy Kita akan coba Balapan Menggunakan Apa cuy Coba kita akan Menggunakan Ini cuy Oke Ducati Vipro Air Atau BMW Oke kayaknya BMW ini cuy Paling gede Ini cuy Oke BMW Dan kalian bisa lihat cuy Di sini Kebanyakan Gue nggak tahu Atau jangan-jangan Ini apa itu Pemberikan dari Itali juga Soalnya Kalian bisa lihat cuy Salsis belakang itu Cuman satu Jadi di SBK Kebanyakan Salsis belakang itu Satu Soalnya ini kan Dua Seperti biasa Apa sih Salsis Satu Kupu-kupu Ini dua Cuman ini satu Cuy Dia kayak Motor Matic Untuk Ducati Vipro Air Satu Memang Dia Apa itu Diasanya juga Memang satu Yang sering dipakai Oleh Apa itu Seorang Alphar Berseskali Kita Disini Akan Menggunakan BMW Ini Ini dia Masayangnya BMW Kita Akan Menggunakan Ruben Saos Atau Troi Corsair Disini Untuk Coba Sudah selesai Untuk Galap Cerah Profesional Terakhir Langsung Aja Lama Lama Kita Let's Go Oke Kalian bisa lihat Dari Segini Ini Sudah Raya 6 Corsair Ada Corsair Ada Corsair Corsair Ada Ada Corsair Ada 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 Di Ini Kita Akan Balapan Di Posterair Kalian bisa Lihat Cuy Benar Benar Gokil Benar Wah Ini Benar Benar Cuy Buat Kalian Yang Mungkin Sudah Sedikit Bosan Dengan Mod MotoGP Ataupun Mod SBK Cuy Kalian bisa Cobain Mod Ini Yaitu Mod Game Red 4 Ini Sudah Lama Cuman Gua Terlat Soalnya Cuy Kenapa Nyari Mod Ini Soalnya Ada Postingan Dari Malestone Kebetulan Game Red Ini Didevelopper Malestone Dan Nge-upload Video Tentang Red 5 Yang Sekarang Sudah Mau Di Release Ternyata Red 4 Ada Mod Ini Benar Suatu Hal Yang Wajib Kita Coba Langsung Aja Disini Kita Mulai Oke Cuy Ini Benar Bagus Banget Walaupun Disini Berasa Kayak Motor Super Banget Soalnya Misalnya Disini Tidak Ada Sponsor Sama Sekali Soalnya Memang Ini Viewer Motor Super Dan Benar Ini Kayak Motor Kali Ini Oke Santai Oke Santai Disini Agak Melebat Disini Sudah Lama Banget Tidak Bermain Game Ini Padah Kemarin Udah Main Game SB Ini Juga Peranan Dulu Sekali Ini Benar Benar Wah Ini Benar Benar Udah Kayak Mirip Game Red Dari Segini Ini Benar Apa Tuh Rapi Banget Dari Segi Wave Ini Benar Benar Keren Banget Oke Kali Ini Santai Ada Sedikit Kolos Kita Akan Lihat Coba Di Bagian Belakang Oke Santai Jangan Sampai Merebat Oke Santai Santai Oke Agak Sedikit Oleng Disini Karena Memang Ini Merupakan Game Balap Jalan Soalnya Rite Memang Ada Circuit Serpin Seperti Hanya MotoGP Ataupun SBK Cuma Ada Circuit Jalanan Gitu Jadi Salah Satu Game Alternatif Kalau Bosen Game MotoGP Ataupun Game SBK Soalnya Disini Juga Benar Benar Sangat Gue Bisa Bilang Fas Bang Soalnya Di Game Rite 4 Sendiri Kan Memang Motor Motor Itu Kebanyakan Game Motor Support Yang Dipakai Di Kejuaraan SBK Dan Itu Dari Segi Bodinya Tentunya Pas Ditempelin Dengan Livri Aslinya Jadi Benar Ini Suatu Mod Yang Sangat Wajib Untuk Kalian Coba Oke Disini Kita Akan Mencoba Untuk Lahan Dulu Sebenarnya Sini Agak Sedikit Agak Kurang Ngebut Ini Speedometernya Juga Misalnya Perhatikan Disini Sudah Speedometer Sangat Real Jadi Tadi Udah Beberapa Coba Motor Lain Ini Beda Beda Untuk Ini Diselesaikan Dengan Motor Yamaha Beda Dari Super Board Lagi Speedometernya Ya Itu Wajib Coba Untuk Grafik Ini Benar Manteng Untuk 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 Kalian Yang Udah Mempunyai Game SBK 8 Kalian Cukup Mengeron Aja Modnya Cukup Yang Hanya Cuma 27 MB Doang Jadi Itu Benar Cukup Buat Mod Yang Sangat Udah Tapi Disini Ada Dari Dukati Santai Santai Bukan Dukati Ini MP Agusta Cukup 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 Ini bener-bener Ngepas banget Dengan Bodinya Kenapa Soalnya Memang Ini Motornya Bener Jadi Itu dia Cukup Jadi Mantap Kali Ini Cukup Kita Mencoba Pol Gasp Pol Di Sini Oke Memasuki Tingkungan Hike Berbanyak Sekali Hati Hati Di Sini Santai Oke Di Depan Kita Ada Max B Ternyata Cukup Dia Merupakan Mantan Pembalap Dari Moto Gp Gisa Yang Ternyata Cukup Di 2009 Ada GSBK 09 Kali Ini Oke Ternyata Kita Sudah Menuju Lap Terakhir Kita Masih Berhati Pesempat Oke Apa Kita Bisa Menyalih Oke Kita Akan Santai Saja Oke Disini Kita Akan Pol Gas Pol Oke Kita Akan Menuju Ke Ini Santai Di Sembilan Corner Oke Disini Kita Mencoba Untuk Overtaking Para Pembalap Oke Disini Ada Pembalap Dari Yamaha Oke Yamaha Cuman Kayak Ini Lifree Lifree BMW Oke Santai Di Depan Kita Wah Ada Dukati Oke Ini Seorang Siapa Dukati Oke Santai Oke Carus CK Ternyata WD Memang Benar Benar Kita Sudah Mencoba Untuk Overtaking Pembalap Dukati Kita Berhasil Kita Berhasil Oke Oke Ada Siapa Oke Jadi Fion Disini Yang Di Cuman Bagian Liffree Motor Sama Wyr Sama Helm Sementara Untuk Sponsor Sama Serkuit Ini Tidak Ada Perubahan Ini Masih Sama Seperti Pres Original Jadi So Benar Sangat Nostalgia Juga Benar Pres Bangar Sekelihat Jadi Lebih Kincelong Gitu Mencoba Motor 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 Sini Benar Benar Apatah Speedometernya Beda Beda Di Setiap Motor Jadi Mantap Beda Kali Ini Cuy Kali Bisa Lihat Dia Wih Adung Lebar Gitu Tadi Jadi Thumbna Cuy Oke Ini Dia Dan Kali Ini Kita Sudah Selesai Cuy Oke Kita Akan Mencoba Untuk Ini Itu Dia Mantap Sekali Dan Kita Berhasil Menang Dan Kalian Misalnya Tidak Ada Yang Namanya Ngebug Sama Sekali Tidak Ada Yang Namanya Macen Macen Tugas Jadi Benar Benar Lancar Jaya Cuy Benar Benar Fresh Banget Jadi Yes W2 Baru Temu Ternyata Sudah Satu Tahun Lalu Kita Menuju Ke Result Kita Akan Result Ada Rupin Saus Menjadi Pemenang Ini Disusul Oleh Rosyeka Ada Troy Coaster Ada Max Ada Disini Neo Teacher Ada Jonathan Rea Ada Fabrizio Parker 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 Tony Sky Tony Sky Tom Sky Tom Sky Sementara Ini Walaupun Tadi Ada Cres Cuma Disini Tidak Ada Yang DNF Jadi Semuanya Bisa Balapan Sampai Akhir Jadi Sampai Disini Dulu Video Kita Ini Jadi Buat Kalian Lanciu Yang Mau Genolo Sekali Lagi Link Sudah Gue Taruh Di Desk Dan Jangan Lupa Di Subscribe Channel Aparraza 40 Dan Juga Channel Ini Tentunya Jadi Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Video Bye Bye